Pusaka Negeri Thailijili 17 Menjelang tengah hari, dia tiba di tempat ketika Atoa Suhengnya, Mendiang Ho Bun Chai, tempoh hari membawanya masuk ke gedung hitam. Ialah sebuah kota kecil di mana dia pernah bertemu dengan wanita gemuk yang ternyata adalah bibinya atau adik dari ayahnya. Ia segera masuk ke sebuah kedai minum. Kebetulan tempat yang dulu pernah ia duduki, masih kosong. Dia segera duduk di situ. Seorang pelayan menghampiri, mengawasi Cu Jiang beberapa jenak. Mau makan apa tegurnya dengan dingin? Sudah tentu Cu Jiang marah terhadap tingkah pelayan yang begitu kasar. Dia hendak berbangkit tetapi pada lain saat ia teringat bahwa saat itu dia sedang dalam penyamaran. Terpaksa dia mengekang kemarahannya dan pura-pura bersikap ketolol-tololan seperti seorang desa. Aku mau minum arak apa katanya? Ya, mau minum arak apa sahut pelayan? Arak putih saja. Hidangannya apa saja? Pelayan itu tertawa gelak-gelak. Bung, kami tak jual hidangan apa saja tanda seru. Tanda petik. Cu Jiang tetap menahan kemarahannya dan berkata pula. Seekor ayam, terserah mau dimasak apalah baik, harap tunggu. Kata pelayan terus ngeloyor. Kedai makan itu termasuk yang paling mewah di kota kecil itu. Orang desa pada umumnya tak berani masuk ke situ dan Cu Jiang termasuk yang paling gengsi. Beberapa waktu kemudian barulah pelayan membawakan hidangan yang dipesan Cu Jiang. Sambil makan cuci yang teringat akan peristiwa dahulu ketika ia bersama Toa Suheng Hobun Chui yang masih menjabat sebagai Congkaan Gedung Hitam. Saat itu dia masih menganggap Hobun Chai sebagai musuh. Kini Toa Suhengnya itu sudah meninggal, sedang bibinya, si wanita gemuk, berada di negeri Tai Li. Membayangkan hal itu, hatinya pun rawan sehingga selera makannya turut hilang. Pengah dia melamun tiba-tiba hidungnya terbaur setiup angin yang harum, ia memandang ke muka dan terkesiap. Seorang darah yang berpakaian seperti putri keraton melangkah masuk dengan diiring oleh seorang gadis pelayan. Darah itu tak lain adalah Ki Ing beserta bujang pelayannya. Pemilik rumah makan gopoh menyambut sendiri dan memberi hormat. Ah, sungguh suatu kehormatan besar kami dapat menerima kunjungan Syochia. Tetapi maaf, persediaan hidangan kami terdiri dari hidangan yang kasar-kasar. Tetapi Ki Ing tak menghiraukan pemilik rumah makan itu. Ia terus berjalan menuju sebuah tempat duduk di dekat jendela. Melihat itu pemilik rumah makan bergegas membersihkan kursi dengan lengan bajunya. Di sini mungkin tak sesuai, silakan Syochia duduk di dalam, katanya. Tak usah, di sini sajalah, bujang baju hijau menyaut. Pemilik rumah makan itu tersipu-sipu mengiakan dengan hormat. Syochia minum arak atau dahar nasi kembali pemilik rumah makan bertanya. Minum arak, kembali bujang baju hijau yang bernama Syauhwi menyaut. Mohon suka memberi pesanan hidangannya, beberapa yang enak. Baik, baik, pemilik rumah makan itu terus mengundurkan diri. Ki Ing tak mengacuhkan Chu Jiang. Ia tak menyangka bahwa orang desa yang tengah makan di situ itu adalah Chu Jiang. Diam-diam Chu Jiang memikirkan diri nona itu. Mengapa mereka datang ke kota di daerah gunung yang jelas merupakan wilayah kekuasaan orang gedung hitam? Dan mengapa pemilik rumah makan begitu menghormat sekali kepada nona dan bujangnya itu? Chu Jiang serentak teringat akan lencana hekau yang pernah diberikan nona itu kepadanya. Dengan lencana itu ternyata pek poan koan atau hakim putih dari gedung hitam tunduk. Dengan begitu nona ini tentu mempunyai hubungan dengan gedung hitam. Lalu apakah hubungannya? Siapakah sesungguhnya darah cantik itu? Walaupun Ki Ing seperti bida dari cantiknya dan bujangnya si Yauhwi itu juga cantik, tetapi tetamu-tetamu yang berada di rumah makan itu hanya berani mencuri pandang ke arah mereka. Itu pun dilakukan secara diam-diam. Tak seorang pun berani mengganggunya. Hal ini makin membuat Chu Jiang heran dan curiga. Teringat akan tindakan Ki Ing yang telah memberinya lencana hekku dan mencari mayat si pelajar baju putih, Chu Jiang, pemuda itu diam-diam dapat menilai akan isi hati Ki Ing tetapi dia sudah terikat janji dengan Ang Nyo Chu untuk mengawini Ho Kiong Hwa. Dengan demikian sekarang dia sudah beristeri. Ah, biarlah peristiwa yang pernah terjadi antara dia dengan si darah Ki Ing itu merupakan suatu kenangan yang indah saja. Bukankah pelajar baju putih yang didambakan Ki Ing itu sudah lenyap tak berbekas? Setelah menenangkan perasaannya, Chu Jiang melirik ke arah darah itu. Tampak Ki Ing sedang bertopang dagu, termenung-menung dalam keadaan seperti itu, Ki Ing makin tampak cantik. Serentak hati Chu Jiang pun bergolak buru-buru dia menarik pandang matanya tak melihatnya lagi. Tak lama kemudian pemilik rumah makan mengantarkan sendiri hidangan. Alat-alat hidangannya, bagus sekali. Berbeda dengan yang diberikan kepada tetamu lain. Kedua Nona dan Bu Jang itu menikmati hidangan dengan diam. Suasananya tampak rawan. Tiba-tiba Ki Ing menghela napas panjang. Xiao Hui, apakah engkau rasa pelajar baju putih itu masih hidup di dunia? Tiba-tiba ia bertanya dengan bisik-bisik. Seketika darah Chu Jiang mendebur keras dan jantungnya serasa melonjak. Jelas darah cantik itu tetap mengenang dirinya, masih tercengkram merindukan kasihnya. Serentak ingin dia hendak terbang ke sana dan membuka kedok mukanya. Tetapi serentak kesadaran pikirannya mencegah agar dia jangan bertindak begitu. Untuk menyalurkan luapan perasaannya, ia segera meneguk dua cawan arak. Mabuk, ya, biarlah mabuk akan menghilangkan keresahan pikirannya saat itu. Ki Ing bicara pelahan sekali. Kecuali orang memiliki tenaga dalam yang tinggi seperti Chu Jiang memang sukar untuk menangkap pembicaraan mereka. Sudah tentu masih hidup, sebut Xiao Hui dengan agak geram. Bagaimana engkau tahu? Omongan si Gok Jin Ji itu bohong semua. Menilik tindakannya menggunakan lencana hekau yang Xiao Jia berikan, untuk mendesak pek kuat membebaskan seorang tawanan, tentulah Gok Jin Ji itu bukan orang sembarangan. Memang tampaknya dia seperti orang yang minta dikasihani tetapi ku rasa dia tentu berisi. Kalau tidak bagaimana mungkin dia mampu lolos dari penjara gedung hitam. Menurut perasaan hamba, pelajar baju putih itu bukan seorang pemuda yang setia tetapi manusia yang suka mengecewakan hati orang. Engkau lihai sekali Xiao Hui, seru Chu Jiang dalam hati. Dia gemetar dan tak dapat bicara. Dia merasa bukan seorang manusia yang suka memainkan hati gadis, tetapi kenyataan memang demikian. Hamba rasa Xiao Jia menyiksa perasaan Xiao Jia sendiri sehingga menderita hati, kata Xiao Hui pula. Sudahlah, lalu bagaimana baiknya kalau menurut pandanganmu tanya Kiing tetapi aneh sekali, mengapa Gok Jin Ji itu pun lenyap? Aku curiga pada Tuan Kiam Jan Jin itu. Apanya yang Xiao Jia curigai? Jangan-jangan Tuan Kiam Jan Jin itu penyaruan dari Gok Jin Ji. Kalau dapat menemukan orang itu lalu bagaimana Xiao Jia hendak bertindak? Akan kulucuti dirinya supaya dapat diketahui wajahnya yang asli. Tidak mudah, kenapa? Kabarnya Tuan Kiam Jan Jin itu tinggi sekali ilmu silatnya, dan orangnya pun angkuh dan dingin sekali. Sukar untuk dihadapi. Kalau tak dapat menyelidiki mati hidup-hidupnya pelajar baju putih, aku tak tenang. Ah, mengapa Xiao Jia harus begitu engkau tak mengerti? Xiao Jia, hamba rasa baiklah Xiao Jia lupakan saja dia tidak Kiing menolak. Chu Jiang mengangkat cawanya lagi tetapi sudah tak ada araknya. Cepat dia berseru. Hai, minta tambah arak lagi pelayan gopoh menghampirinya. Hai, bung jangan berteriak-teriak. Kami sedang menerima tetamu agung. Tambah satu poci besar lagi, Chu Jiang deliki mati kepada pelayan itu. Pelayan cepat ngeloyor dan datang lagi dengan membawa poci besar. Hati-hati, bung, jangan sampai mabuk apa pedulimu, pokok aku bayar. Ya, sudahlah, engkau minta sampai puas, pelayan terus ngeloyor pergi. Xiao Hui memandang Kian kemari lalu melanjutkan pembicaraannya tadi. Xiao Jia, Xiao Jia telah melupakan sebuah soal besar, soal besar apa? Apabila asal-lusul diri pelajar baju putih itu telah dibuktikan dengan betul. Aku tak peduli, Tukas Kiing mendengar percakapan itu kecurigaan Chu Jiang mulai bangkit. Mengapa mereka hendak mencari tahu asal-lusul diriku, pikirnya. Sebenarnya Chu Jiang ingin membuka kedok mukanya dan menjelaskan semua rahasia itu. Tetapi ia teringat bahwa tempat itu merupakan daerah kekuasaan gedung hitam. Apabila dia menuruti keinginan hati mungkin akan menelantarkan urusannya yang penting. Tiba-tiba ia mendapat akal. Jika Kiing dan Bujangnya itu hendak menuju ke gedung hitam, bukankah mereka dapat dijadikan penunjuk jalan yang tepat? Walaupun tindakan itu memang agak kurang layak tetapi apa boleh buat? Ia harus menggunakan segala macam care agar dapat melakukan balas dendam. Saat itu Kiing dan Bujangnya pun sudah berbangkit dari tempat duduk dan melangkah keluar tanpa membayar kening apa-apa. Bahkan pemilik rumah makan itu gopoh mengantarkan sampai ke pintu. Sikapnya amat menghormat sekali. Chu Jiang pun segera memanggil pelayan untuk membayar kening, kemudian bertanya. Siapakah kedua nona cantik tadi? Jangan usil mulut, bung, pelayan deliki mata. Chu Jiang menyengir. Ia anggap pelayan itu tak layak diajak berbantah. Mungkin dia mengerti tetapi tak berani mengatakan. Dia pun segera melangkah keluar. Tampak Kiing dan Xiao Hui sudah naik kuda dan berada jauh di ujung jalan. Terpaksa Chu Jiang menyusul dengan berjalan kaki. Tak berapa lama dia sudah keluar dari kota itu. Tetapi ia merasa ada sesuatu yang tak benar. Ternyata kedua nona majikan dan Bujang itu tidak menuju ke arah gunung tetapi mengambil jalan yang keluar dari gunung. Chu Jiang keceleh. Beberapa saat ia tertegun. Akhirnya ia memutuskan untuk tidak melanjutkan langkah menyusul kedua nona itu. Tujuannya ke tempat itu adalah hendak mengobrak abrik. Gedung hitam, menghimpaskan dendam darah keluarganya. Kalau gagal membuntuti kedua nona itu dia harus cari jalan lain. Ia memandang bayangan kedua nona majikan dan Bujang itu lenyap di ujung jalan. Ada sesuatu yang terasa hilang dalam hati Chu Jiang. Sekonyong-konyong seorang lelaki tua muncul dari muka dan berjalan lewat di sampingnya. Lelaki itu berpakaian seperti seorang sastrawan miskin. Bajunya dari kain kasar, kotor dan berlubang. Kopiahnya pun sudah butut. Melihat dandanan dan gerak langkah orang itu tahulah Chu Jiang kalau dia itu Kis Yauhang salah seorang dari Suto Ako Jiu atau Wempat Jago Sakti yang mengawal Chu Jiang. Munculnya Kis Yauhang di tempat itu, tentu ada sesuatu. Chu Jiang pun terbatuk-batuk lalu mengucapkan kata-kata Sandi. Burung alap-alap walaupun sakti, tetapi tak menang melawan gadis merah. Mendengar itu Kis Yauhang cepat berpaling dan berbalik tubuh. Oh, kiranya Chiangkun hamba sampai tak mengenali bisiknya. Jangan menggunakan sebutan begitu. Baik, Si Yauhang Teh, kakak, gelisah mencari Lote, adik. Entah kemana saja Lote selama ini, terserang penyakit ringan, lalu berobatah tidak menjadi soal bukan? Ya, tidak apa-apa. Lalu hendak cari apa? Aku sedang mengikuti majikan kemari siapa? Majikan ketiga. Longsim. Chu Jiang terkejut sekati. Tokoh nomor tiga dari kawanan Sipetian Mo yakni Longsim Mo, mengapa datang ke gunung situ? Apa tujuannya datang kemari belum jelas. Lalu dia di mana? Sedang beristirahat di tepi jalan sebelah muka, bagaimana rupanya? Seperti seorang dusun yang tua. Oh tahu. Aku segera menemuinya habis beristirahat Chu Jiang terus lari menuju ke depan. Melintasi lereng gunung, ia melihat Ki Ing dan Xiaohui masih menyusur jalan. Setelah terpisah pada jarak sepuluhan tombak, Chu Jiang mulai menimang-nimang. Adakah ia akan melampaui kedua nona itu untuk mencari Longsim Mo atau? Tiba-tiba terdengar suara orang memaki, apa engkau tak punya mata? Itulah suara Xiaohui. Chu Jiang memandang ke arah mereka. Ternyata seorang tua baju hitam sambil memikul sebuah kotak kayu, berdiri menghadang di depan kuda kedua nona itu. Seketika terkejutlah Chu Jiang, jelas orang lelaki seperti penjual itu adalah Longsim Mo atau iblis berhati serigala. Mengapa dia menghadang jalan kedua nona itu? Cepat Chu Jiang gunakan gerak langkah gonggong poh untuk menyelingap masuk ke dalam sebuah hutan di tepi jalan. Dia bersembunyi di situ. Penjual itu bertubuh tinggi besar, gagah perkasa, tulang mukanya menonjol malang, meta memancarkan sinar berkilat-kilat. Dia tertawa galak-galak. Apakah kalian tak mau melihat barang baik serunya? Enyahlah teriak Xiaohui. Aku membawa bermacam-macam dagangan, putpur, gincu, minyak wangi, bedak, jarum sulam segala ukuran, handuk dan macam-macam model sepatu. Apakah nona tidak memerlukan? Xiaohui mendengus dingin. Hektometer, tak usah pura-pura. Bilang siapa engkau ini? Lelaki tua itu tertawa seram. Hoho, kalau menilik nada ucapanmu, engkau tentu orang persilatan. Tanda petik. Anggap saja begitu. Dan si Ocia ini tentu juga bukan si Ocia biasa. Apa maksudmu? Tanda petik. Ku minta nona berdua suka ikut aku buat apa? Tidak apa-apa. Karena sahabatku tak mau mengunjuk diri maka ku minta tolong nona berdua suka menjadi petunjuk jalan. Tanda petik. Siapa sahabatmu itu? Tanda petik. Di sini tak leluasa bicara, mari kita pergi cari lain tempat. Hai, jangan engkau cari penyakit. Teriak Xiaohui. Heh, 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 lelaki tua itu tertawa mengekeh, belum tentu begitu. Harap Anda suka memberi tahu nama Anda dulu, saat itu baru Kiing kedengaran membuka mulut. Kerucuk tak ternama, rasanya lebih baik tak perlu memberi tahu namanya. Lebih baik Anda lekas lanjutkan perjalanan sendiri. Kenapa? Kalau Anda memang masih ingin hidup, lebih baik Anda lekas pergi. Pergi sih boleh saja tetapi harus bersama kalian berdua engkau cari mati. Ih, jangan nona begitu galak, nanti tak bisa mendapat mertua. Tanda petik. Merah pipi Kiing segera ia memberi perintah, Xiaohui, kerjai dia. Xiaohui mengiakan. Dia ayun tubuhnya ke udara lalu berjumpalitan dan menukik turun dalam gerak yang indah sekali. Ah, terhadap nona yang begini cantik, aku siorang tua ini benar-benar tak sampai hati turun tangan. Seru orang tua itu seraya menampar dengan tangan kanan. Wut. Segulung tenaga yang dasyat melanda ke arah Xiaohui sehingga Xiaohui mendesuh kejut dan serentak dengan bunyi yang keras. Tubuh Xiaohui pun mendesus ke belakang sampai tiga tombak gantinya. Tetapi dengan cepat, Xiaohui pun melenting bangun. Dia memang tak menderita luka apa-apa, tetapi wajahnya tampak pucat lesi. Oh, Anda menghina aku, seru Kiing seraya loncat turun dari kodanya. Lelaki tua itu turunkan pikulannya. Kedua tangan mendorong ke muka dan seketika terdengarlah jeritan ngeri. Kedua ekor koda dari Kiing dan Xiaohui rubuh menggelapar di tanah, putus nyawanya. Melihat itu diam-diam cuci yang terkejut. Ilmu tenaga dalam dari iblis itu benar-benar telah mencapai tataran yang tinggi sekali. Wajah si cantik Kiing berubah membesi dan sepasang matanya pun memancarkan kilat pembunuhan. Tikus, engkau berani menghina aku teriaknya seraya tebarkan jari tangannya untuk menyerang orang desa itu. Namun walaupun menghadapi jurus serangan yang luar biasa ganas dan dasyat, lelaki desa itu tak gentar, ia menggurat-guratkan kedua tangannya dan lekas serangan Kiing yang dasyat itu pun terhapus seketika. Kalau ayahnya hebat, putrinya pun jempol. Cukup menggairahkan seranganmu, sayang masih kurang mantap. Kiing hentikan serangannya dan berseru, harap Anda memberitahukan diri Anda. Telah ku katakan, sahut lelaki tua itu dengan tak acuh, di sini bukan tempat yang sesuai. Kita cari lain tempat. Cuji yang menarik kesimpulan bahwa agaknya iblis Long Simo itu tahu akan asal-usul Kiing itulah sebabnya. Maka dia mengatakan ayah lihai, putrinya tentu jempol. Lalu siapakah ayah dari Kiing itu? Apakah pemilik dari lencana Hekhu itu? Sekonyong-konyong terdengar derap kuda mencongklang gemuruh dan pada lain kejak muncul delapan penunggang kuda baju hitam. Yang tiga orang, berjajar lurus. Jelas mereka itu kawanan pengawal hitam. Lekas kemarilah, bisik penjual itu seraya loncat masuk ke dalam hutan di tepi jalan. Aneh dikata. Entah bagaimana Kiing dan Xiaohui pun segera ikut menyusup ke dalam hutan itu. Cuji yang terkejut. Hendak memainkan siasat apakah iblis Long Simo itu? Setelah masuk ke dalam hutan, Long Simo tidak melanjutkan langkah masuk lebih dalam. Kiing dan Xiaohui tegak termangu-mangu di samping iblis itu. Mereka sama membisu wajahnya tegang sekali seperti melihat hantu. Tempat ketiga orang itu bersembunyi hanya terpisah tiga tombak dari tempat Cuji yang. Cuji yang terpaksa menahan napas dan tak berani bergerak. Pada saat ketiga orang itu masak ke dalam hutan, empat orang penunggang kuda pun tiba. Salah seorang berbaju hitam itu lalu mengangkat tangan ke atas dan keempat penunggang kuda serempak berhenti. Hai, celaka, inilah kuda tunggangan milik Xiaohui titik teriak orang baju hitam itu. Mendengar itu Cuji yang segera menyadari. Kiing itu tak lain adalah puteri dari ketua gedung hitam. Memang waktu itu Kiing hanya memberitahukan nama tanpa. Menyebut senya karena kata Xiaohui akan menyangkut nama ayahnya. Begitu pula rencana Hekau yang diberikan yaitu banyak berpengaruh terhadap lingkungan anak buah gedung hitam lain-lain orang persilatan tak kenal. Ah, dia ternyata puteri dari musuhnya yang paling dibenci. Sesaat Cuji yang tertegun dalam kelongongan yang menghanyutkan segera ia berpikirnya. Iblis Long Simo dengan menyaru sebagai orang disahendak mencari ketua gedung hitam tentulah mempunyai rencana. Keempat penunggang kuda itu pun loncat turun dan memencar ke sekitar tempat itu. Ji Bing, lekas lepaskan pertandaan untuk memberitahu kepada pohcu seru pengawal hitam yang tua. Baik, salah seorang menyahut lalu mengambil panah berapi dan pelana kuda. Ha, 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 ha tiba-tiba terdengar suara orang tertawa gelak-gelak dan seram. Seorang lelaki desa tua muncul dan menghampiri mereka. Berhenti, teriak orang tua baju hitam, Kojiu dari mana kehanda ini? Namun lelaki desa itu tetap berjalan seraya menyahut, Apa-apaan sih segala macam Kojiu? Seorang penjaja. Barang-barang yang menjual segala macam jarum dan alat-alat kecantikan wanita, sedang lewat di gunung ini. Orang tua baju hitam mendengus dingin, Hektometer, sahabat, beritahukan namamu. Lebih kurang empat tombak dari tempat kawanan baju hitam itu, Barulah si penjual berhenti. Memandang ke arah pengawal hitam yang sedang memegang panah berapi, Dia berseru, tak perlu begitu. Jadi peristiwa di sini engkau yang melakukan seru orang tua baju hitam pula. Peristiwa apa? Engkau mengapakan kedua nona itu? Oh, tidak aku apa-apakan, Masih tetap seperti sedia kalah. Tiga orang pengawal hitam serentak melolos pedang dan berpencar mengepung penjual tua itu. Tetapi penjual barang-barang itu tenang-tenang saja. Sahabat, tahukah engkau siapa nona yang seperti putri keraton itu? Apakah bukan putri dari gedung hitam? Kalau sudah dapat menduganya, jelas engkau memang sengaja. Anggap saja begitu apa maksudmu. Tak perlu bertanya. Percuma saja kalian tahu. Kalian berempat tinggal saja di sini. Maju serentak orang tua baju hitam itu berteriak marah. Tiga batang pedang segera berhamburan melayang dari tiga jurusan. Cepat dan dasyatnya bukan kepalang. Tetapi waktu penjual itu, kebaskan lengan bajunya, ketiga pedang itu pun tersiak semua. Suatu peristiwa aneh telah terjadi. Ketiga pengawal hitam itu tidak menyerang lagi. Pedang mereka terkulai dan orangnya pun tegak seperti palang. Orang tua baju hitam terbelalak lain membentak sekeras-kerasnya. Engkau pakai racun, baru dia berkata begitu tiba-tiba dia pun tertegun diam. Chu Ji yang terkejut sekali. Kiranya Long Xin mau dapat menguasai Ki Ying dan Xiao Hui. Kemudian keempat anak buah gedung hitam itu bukan dengan ilmu sihir tetapi dengan kekuatan racun. Jelas suatu jenis racun yang luar biasa, tidak bersuara dan tidak berwujud, tetapi tahu-tahu orang telah kehilangan kesadaran dirinya. Tiba-tiba dia mendengar suara orang tertahan berturut-turut. Ternyata keempat anak buah gedung hitam itu telah dibantai Long Xin mau. Iblis itu mencakar hancur batok kepala mereka. Menilik caranya yang ganas itu, tepatlah kalau dia dijuluki sebagai Long Xin mau atau iblis berhati serigala. Setelah membunuh keempat orang itu, Long Xin mau masuk ke dalam hutan lagi. Sambil memandang Xiao Hui, dia bergumam. Kalau ku bawa, sebenarnya memang merepotkan. Tetapi kalau ku hancurkan, juga sayang sekali. Jarang sekali bisa mendapatkan cewek-cewek seperti mereka berdua. Kalau ku buang bukankah suatu kehilangan besar? Hektometer, biarlah ku nikmati dulu baru nanti melanjutkan perjalanan lagi. Habis berkata dia terus menggapai, mari jalan lagi. Entah bagaimana kedua nona itu amat mendengar kata sekali, disuruh jalan terus jalan. Mengikuti Long Xin mau masuk lebih dalam ke dalam hutan. Timbul pertentangan hatin Chu Jiang. Haruskah ia menolong kedua nona itu? Tetapi Ki Ing adalah puteri dari musuh besarnya. Ah, seorang lelaki harus dapat menarik garis antara budi dan dendam. Dia pernah menerima kebaikan dari nona itu. Dan bagaimanapun juga, dia masih dapat merasakan curahan hati Ki Ing dan lagi Long Xin mau itu juga salah seorang musuh yang dibasmi. Tentu takkan dilepaskan begini saja. Setelah mengambil keputusan, dia pun segera mengikuti jejak mereka kira-kira satu li jauhnya, jalanan mulai sukar dilalui. Long Xin mau berhenti di sebuah tempat. Dia menarik Xiaohui ke bawah pohon. Kalau engkau dapat melayani dengan baik, aku tentu akan membawamu dalam perjalanan, katanya dengan meta memancarkan nafsu binatang yang menyala-nyala. Dia menerkam lengan Xiaohui, sedang sebelah tangannya mengelus-elus peti darah itu. Heh, heh, manis, mari kita menikmati kesenangan yang memuaskan ia tertawa mengekeh. Namun Xiaohui tetap tertegun seperti patung. Demikian pula Ki-ing yang berada di sebelah, juga tak mengadakan reaksi suatu apa. Melihat itu seketika terbayanglah ingatan cuji yang akan peristiwa yang lampau di mana mamahnya, anak perempuan dari Paman Liok telah diperkosa. Seketika meluapkan hawa pembunuhan. Serentak dia membuka kopiah lalu mengenakan kerudung muka dan mengenakan pakaian sebagai pelajar. Saat itu Long Simo memondong Xiaohui diletakkan di atas tumpukan daun kering. Lekas buka pakaianmu, bukalah. Xiaohui memang benar-benar kehilangan kesadarannya. Dia menurut saja perintah orang dan mulai membuka sabuknya. Long Simo menunggu dengan tertawa menyeringai. Pada saat itu cuji yang pun melesat muncul. Memang tak kecewa Long Simo menjadi anggautasip petianmu. Cepat dia berputar tubuh dan tertegun ketika melihat cuji yang. Engkau mau cari mati. Bentaknya. Cuji yang hanya memandang tajam-tajam dan tidak menyaut. Rupanya Long Simo seperti teringat sesuatu. Ho, apakah engkau ini bukan Toan Kiam Janjin itu bentaknya? Benar, memang aku, sahut cuji yang dengan nada dingin. Long Simo menyurut mundur selangkah. Dahinya berkerunyutan hawa pembunuhan yang seram. Bagus, budak. Memang aku hendak mencarimu serunya gemetar. Long Simo, saat kematianmu sudah tiba. Akan ku cincang tubuhmu untuk membalas dendam saudara-saudaraku. Huh, mampukah engkau? Tering, pedang kutung pun serentak dicabutnya. Tanpa tampak bergerak tahu-tahu tubuh Long Simo sudah melayang ke muka cuji yang dan terus kebutkan kedua lengan bajunya. Cuji yang rasakan hidungnya terbaur hawa harum sehingga kepalanya agak pening tetapi pada lain kejap sudah segar lagi. Dia tahu bahwa Long Simo mulai. Menebarkan racun wangi tetapi karena dia menyimpan mustikatian jucu pemberian dari busan singli, maka dia pun kebal terhadap segala racun. Tetapi saat itu dia pura-pura terhuyung agar dikira terkena racun. Benar juga, Long Simo segera tebarkan jari tangannya dan maju menerkam. Saat itu tak disiasiakan oleh cuji yang sekali membabatkan pedang, huak terdengar jeritan ngeri dari mulut Long Simo. Lengan kiri iblis itu telah kutung dan jatuh di tanah, darah menyembur seperti air mancur. Tetapi iblis itu memang luar biasa. Walaupun menderita luka parah tetapi dia tetap gesit. Selekas kehilangan lengannya, dia terus njot tubuhnya loncat ke belakang dan melarikan diri. Berhenti. Tetapi baru, dia hendak lari cuji yang sudah melesat dan menghadang di depannya. Sudah tentu kejut iblis itu bukan kepalang. Namun dia masih berusaha untuk bersikap tenang. Budak kecil, engkau berani mengganggu aku? Serunya dengan garang. Benar, aku hendak membunuhmu sahut cuji yang dingin. Saat itu Long Simo sudah menutup lengannya untuk menghentikan pendarahan. Ia mundur beberapa langkah dan membentak. Engkau tidak takut racun. Racun? Huh, apa racun itu? Bukankah hanya mainan orang persilatan saja? Budak, engkau sebenarnya siapa? Toan Kiam Jan Jin, menerima perintah dari suhuku guna membereskan kawanan Sipet Tianmo. Siapa suhumu Gong Gong Chu, tahu. Engkau, engkau murid Gong Gong Chu. Serahkan jiwamu cuji yang ayunkan pedang dan terdengar lagi jeritan ngeri dari Long Simo disusul dengan tubuhnya yang rubuh dalam genangan darah. Setelah membereskan iblis itu, cuji yang berputar tubuh. Seketika darahnya mendebur keras sekali buru-buru dia berbalik diri lagi. Ternyata saat itu siowhui sudah membuka seluruh pakaiannya sehingga menimbulkan pemandangan yang mengerikan hati cuji yang pemuda itu pejamkan mata. Setelah berhasil menenangkan gejolak darahnya, dia tidak berani berbalik tabuh lagi melainkan terus menghampiri ke tempat Ki Ying menghadapi darah yang menjadi putri musuh besarnya, cuji yang benar-benar kehilangan faham. Dia mengeluh mengapa nasib telah menggariskan keadaan yang sedemikian kejamnya. Antara suara hati dengan tugas. Tetapi bagaimanapun halnya, dia telah bertunangan dengan Ho Kiyong Hwa. Dengan demikian segala pertalian hati yang tak dikehendaki akan putus itu tetap putus juga. Ki Ying memandangnya dengan terlongong-longong. Wajahnya tak menampilkan suatu reaksi apa-apa. Sikapnya yang ceria pun tak tampak sama sekali. Chu Jiang mengambil mustika Tian Ju Chu dan diserahkan kepada darah itu. Kulumlah dalam mulut. Ki Ying menyambuti dan terus memasukkannya ke mulut. Beberapa saat kemudian tampak matanya mulai bersinar. Sikapnya yang kaku pun mulai bersemangat lagi. Melihat itu Chu Jiang memerintahkan supaya si darah memuntahkan mustika dalam mulutnya. Ki Ying membuka mulut hendak berkata dan meluncurlah mustika itu keluar. Chu Jiang cepat menyambutinya, menyurut mundur beberapa langkah untuk melihat bagaimana perkembangan darah itu. Tak berapa lama wajah Ki Ying tampak mengerut rasa heran dan kejut. Siapakah handa akhirnya ia berseru. Sebelum Chu Jiang menyahut, pandang matu Ki Ying pun sudah terbentur pada siauhwi yang telanjang bulat. Serentak berubahlah cahaya wajah darah itu. Binatang, aku hendak membunuhmu teriaknya seraya menyerang Chu Jiang dengan jurus maut. Chu Jiang bering sut dengan gerak langkah gongpong pohwat diam-diam. Chu Jiang memuji ilmu kepandayan yang dimiliki Ki Ying memang hebat sekali. Serangannya luput, Ki Ying cepat mengganti jurus. Setelah memperhatikan arah tempat Chu Jiang dia tentu tebarkan lengan bajunya. Dari jarinya mendesis angin yang gencar ke arah Chu Jiang. Itulah ilmu lohoahut Hian Jiu atau tamparan jalan darah yang sudah jarang terdapat dalam dunia persilatan. Chu Jiang menghindar dan berseru, Nona, harap tahan dulu. Aku harus menghancurkan tubuhmu teriak Ki Ying dengan menyala-nyala kemarahannya. Seharusnya Nona bertanya dulu tentang peristiwa ini, perlu apa harus bertanya lagi? Bukti sudah jelas di depan. Mata, apakah Nona tak dapat mengingat lagi peristiwa yang terjadi beberapa saat tadi? Cobalah lihat, mayat siapa yang menggeletak di tanah itu? Ki Ying memandang ke arah mayat Long Sim Long dan seketika dia seperti teringat sesuatu. Apakah penjual tua itu Anda yang membunuhnya serunya? Ya, oh kalau begitu aku. Dia bukan seorang penjual biasa melainkan iblis ketiga dari Sipet Tian Mo yang bergelar Long Sim Mo. Hai, Long Sim Mo. Xiao Hui. Kalau terlambat sedikit aku muncul, entah bagaimana keadaannya. Ki Ying merah wajahnya. Xiao Hui, mengapa tak lekas berpakaiannya meneriaki bujangnya? Tetapi Xiao Hui hanya memandang Nona majikannya lalu mengenakan pakaiannya lagi. Tetapi gerakannya lambat sekali. Nona berdua telah terkena racun penghilang kesadaran dari Long Sim Mo. Racun dalam tubuh Nona sudah hilang tetapi dia belum. Oh, benar, teriak Ki Ying terkejut, mustika yang engkau bawa tadi, apakah bukan? Bukan, itu mustika untuk menghilangkan racun. Jika begitu, andalah yang menolong kami berdua. Aa, aku bersikap kurang pantas, harap Anda memaafkan dan terima kasih. Tak usah. Tolong tanya Anda. Mengapa tidak menolong dia dulu merah muka Ki Ying, serunya? Kalau begitu terpaksa akan merepotkan Anda sekali lagi. Chu Jiang segera menyerahkan mustika Tian Juchu dengan pesan agar Xiao Hui mengulum di mulut. Pada saat Ki Ying mengobati Xiao Hui, Chu Jiang yang berdiri di belakang mereka masih sibuk menimang-nimang. Apakah ia akan menanyakan tentang letak gedung hitam kepada Ki Ying? Demikian juga tentang asal-lusul ketua gedung hitam itu. Tetapi teringat akan curahan kasih serta budi pertolongan darah itu, Chu Jiang bersangsi. Budi dan dendam harus dipisahkan agar dia tidak mengecewakan diri sebagai seorang persilatan. Saat itu Ki Ying dan Xiao Hui pun sudah menghampiri dan menyerahkan mustika Tian Juchu serta tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Chu Jiang. Tiba-tiba Xiao Hui berteriak, Xiao Chia, dia. Dia kenapa Ki Ying kerutkan alis? Dia adalah Toan Kiam Janjin. Ah Ki Ying berteriak kaget dan terus menyurut mundur tiga langkah, memandang dengan penuh kejut kepada Chu Jiang katanya, Apakah Anda benar Toan Kiam Janjin? Benar, sahut Chu Jiang. Kali ini kami berdua keluar dari rumah pun perlu hendak mencari, tiba-tiba darah itu merasa kelepasan bicara dan berhenti. Tetapi apa maksudnya sudah jelas. Nona meninggalkan gedung hitam secara diam-diam, apakah karena diriku cepat Chu Jiang menyambung? Apakah Anda sudah tahu asal-usul diriku ya? Tiba-tiba wajah Ki Ying tampak muram. Tetapi Anda tetap menolong kami berdua. Itu lain soal. Apakah Anda mempunyai dendam permusuhan hebat terhadap keluarga ku? Memang benar seperti yang Nona katakan. Wajah darah itu menampilkan kedukaan, katanya dengan rawan. Sampai kapankah bunuh-membunuh itu akan berakhir sampai yang harus mati itu sudah mati, sahut Chu Jiang. Dengan nada dingin. Mengerikan sekali. Ku rasa tak tepat kalau aku membicarakan soal itu dengan Nona. Mendengar itu Ki Ying tundukkan kepala. Beberapa saat kemudian dia baru mengangkat muka. Aku hendak minta tanya sebuah hal kepada Anda, silahkan. Apakah Gok Jinji seperguruan dengan Anda? Chu Jiang tak mengira kalau Ki Ying akan mengajukan pertanyaan begitu. Dia tergetar hatinya. Aku tak kenal dengan Gok Jinji. Setelah merenung beberapa jenak akhirnya ia menjawab. Benarkah itu Ki Ying kerutkan alis? Tentu, jawab Chu Jiang. Dalam dunia persilatan manakah terdapat seorang tokoh yang bernama Gok Jinji? Sejenak Ki Ying keliarkan pandang kontak siowhi, lalu bertanya pula. Aku hendak bertanya lagi tentang seseorang siapa? Pelajar baju putih. Lagi-lagi hati Chu Jiang mendebur keras. Tetapi dengan nada dingin dan hambar ia menjawab. Siapakah dia? Wajah Ki Ying makin tegang dan matanya pun bersinar. Kemudian menggigit lidah seperti telah mengambil keputusan penting. Lalu dengan suara yang syarat ia berkata. Mungkin dia adalah putera tunggal dari Dewa Pedang Chu Bengko. Oh, Chu Jiang pura-pura terkejut, mungkin saja. Apakah Nona belum merasa pasti? Hampir dapat memastikan, siapa namanya? Chu Jiang. Sengaja Ki Ying menyuarakan nama itu dengan panjang sambil memperhatikan wajah Chu Jiang. Dia ingin melihat bagaimana reaksi pemuda itu. Tetapi karena Chu Jiang mengenakan kain kerudung muka maka Ki Ying pun hanya dapat melihat sinar mata pemuda itu yang berkilat-kilat memancarkan dendam kebencian. Namun buat Ki Ying hal itu sudah cukup menjadi bukti bagi Ki Ying memang karena masih berdarah panas. Chu Jiang sukar untuk menyembunyikan luapan perasaannya sehingga terpancar dari sinar matanya. Apakah hubungan Nona dengan dia tanya Chu Jiang? Harap Anda menjawab dulu, kenal atau tidak. Kepadanya, untuk menghindari desakan si Nona dan sekalian hendak mengetahui apa maksud tujuan Nona itu, maka Chu Jiang pun menjawab. Memang pernah bertemu beberapa kali, tentu tidak hanya itu saja. Terserah Nona percaya atau tidak. Baik, untuk sementara aku percaya. Lalu di mana dia sekarang? Dunia begini luas, sukar mengatakan. Ki Ying menggigit bibirnya lagi, lalu berkata dengan nada gemetar. Apakah Anda tak mau memberitahu? Tetapi Nona belum mengatakan pertanyaannya, sahut Chu Jiang. Tiba-tiba si Yohwing menyelutup. Terus terang saja, si Yohya kami memang menaruh hati kepadanya. Merah muka Ki Ying dia buru-buru tundukkan kepala. Dengan kuatkan hati, Chu Jiang berkata, lebih baik Nona hentikan pemikiran itu. Ki Ying merentang kedua matanya. Apa maksud kata-katamu serunya membalak? Chu Jiang berusaha untuk menekan perasaannya dan berkata dengan nada tenang. Seharusnya Nona tahu sendiri, aku tak mengerti. Ah, Nona terlalu mendesak. Mengapa tak Anda katakan yang terang? Tak perlu ku katakan tentulah Nona sudah menyadari sendiri. Wajah Ki Ying berubah pucat dan berseru dengan gemetar. Anda maksudkan permusuhan antara kedua belah pihak? Benar. Dendam itu mudah dinyatakan, sukar dihapus. Ku rasa. Dendam itu memang tak dapat dihapus. Wajah Ki Ying makin tak sedap dipandang dan terhoyung mundur selangkah. Ditatapnya Chu Jiang dengan tajam. Sukalah Anda memberitahu jejak pelajar baju putih itu serunya. Aku tak dapat memberitahukan. Harap Anda suka membuka penutup muka Anda, Nona. Tahukah Nona bahwa soal itu tak dapat kulakukan? Kalau ku katakan mengatakan apa? Bahwa Anda inilah pelajar baju putih itu. Gemetar tubuh Chu Jiang. Kemudian dia tertawa nyaring sampai lama. Setelah berhenti tertawa baru dia berseru. Bagaimana tiba-tiba Nona timbul anggapan begituan tidak aneh? Lalu, maukah Anda membuka penutup muka Anda tidak dapat? Tiba-tiba Siow Wing menyelutup. Kalau aku jadi pelajar baju putih itu, aku takkan menyembunyikan diri dengan mengatakan kalau sudah mati. Budi atau dendam, harus ada suatu penyelesaian yang jelas. Diam-diam Chu Jiang mengakui bahwa omongan Bu Jiang itu memang tepat sekali. Seharusnya ada penyelesaian. Dia teringat ketika hendak memasuki gunung, apabila tidak mendapat pertolongan Nona dan Bu Jiangnya itu jelas. Dia tentu mati di tangan musuh. Dan waktu turun gunung, apabila tidak mendapat pemberian lencana Hek Hau, juga sukar untuk lolos dengan selamat. OEDEW.EO. Tetapi dendam berdarah dari keluarga, harus dihimpaskan. Jika tidak membunuh Ki Ying dan Siow Hui, itu pun sudah termasuk membalas budi kebaikan keduanya. Demikian pikiran Chu Jiang menimang-nimang suatu penyelesaian dan akhirnya ia memutuskan bahwa penyelesaian itu baiklah ditangguhkan sampai terdapat suatu kesempatan yang baik di kemudian hari. Setelah mengambil keputusan dia segera memberi hormat. Maaf, aku hendak mohon diri. Tunggu dulu Ki Ying berteriak dan melesat menghadang. Nona masih hendak memberi pesan apa seru Chu Jiang. Sepasang biji matu darah cantik itu merah membara dan berseru dengan penuh dendam. Engkau sungguh kejam sekali ah, Nona salah duga. Pelajar baju putih, Gok Jin Ji, Toan Kiam Jan Jin, semua adalah satu orang yalah engkau sendiri. Ha, 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 ha. Tak ada yang harus ditertawakan. Mari kita bicara dengan sesungguhnya. Apalagi yang harus dibicarakan? Engkau benar-benar seorang manusia yang tak punya perasaan hati. Sebenarnya dalam hati Chu Ji yang tergerak akan pernyataan Ki Ying yang begitu tulus mencintainya. Tetapi bagaimanapun, dia harus teguhkan hati untuk melakukan balas dendam. Dia akan membasmi ketua gedung hitam. Jika dia berhati lemah, akibatnya tentu celaka. Maka sengaja dia berkata dengan dingin. Kukatakan sekali lagi, aku bukanlah insan yang Anda impikan itu. Bercucuran air matu Ki Ying mendengar kata itu, serunya setengah meratap. Aku bukan akan mengemis cintamu, hanya sampai di situ Ki Ying tak melanjutkan kata-katanya. Aku melakukan pertolongan hanya sekedar memenuhi kewajiban sebagai seorang persilatan. Kalau tidak, kalau tidak, bagaimana? Tiada alasan mengapa aku harus menolong. Toan Kiam Jan Jin, teriak Ki Ying dengan menggigit bibirnya, tak peduli siapa sesungguhnya dirimu itu. Kita tak mempersoalkan hal-hal yang lain hanya aku hendak bertanya kepadamu. Apakah tujuanmu datang kemari karena hendak menuntut balas? Benar, apakah Nona sudah puas? Engkau tahu apa akibat dari tindakanmu itu Nona sendiri menganggap bagaimana? Akibatnya tentulah pertumpahan darah, kematian, entah pihak yang mana. Tanda petik. Benar, memang demikianlah yang akan ku lakukan. Engkau tahu siapa diriku tetapi engkau tak mau membunuh bahkan menolong. Mengapa? Seorang persilatan tahu bagaimana harus bertindak dan bagaimana tidak harus bertindak. Lain kali mungkin saja. Mengapa tidak sekarang? Itu menyalahi pendirianku semula. Sampai berapa jauh engkau hendak membalas dendam nanti? Dengan metu berkilat-kilat memancar api, berkatalah cuji yang penuh kemantapan. Gedung hitam akan ku cuci dengan darah. Menggigil tubuh Ki Ing mendengar ucapan dendam kesumat anak muda itu. Ia menyurut mundur dan berseru. Kalau sebelum dapat melaksanakan tujuanmu engkau keburu meninggal, lalu bagaimana? Itu terserah pada nasib, sahut cuji yang tanpa ragu-ragu. Nasib itu di tanganmu sendiri. Pada detik-detik di mana? Engkau akan menentukan pilihan, mengapa engkau tak mau merubah nasib? Nona tak perlu berkering lidah untuk mempengaruhi aku. Engkau senang pertumpahan darah. Dalam dunia persilatan gedung hitam sudah termasyur sebagai sumber kejahatan, pertumpahan darah dan pembunuhan. Setiap orang persilatan yang mempunyai rasa kesatriaan, tentu akan membencinya. Mengapa Nona menuduh aku senang menumpahkan darah? Yang hendak engkau tuntut itu pembalasan dendam pribadi atau untuk kepentingan umum? Kedua-duanya. Tak dapat dihentikan? Tidak mungkin bisa habis berkata cuji yang terus gunakan tata langkah gonggong pohwat menyelingap-lenyap. Kiing menghela nafas panjang. Ah, jika tahu begini, mengapa kita dulu berjumpa si Ohwi menghampiri? Si Oh Chia, apakah Hengka sudah menyadari tidak? Apakah Si Oh Chia menganggap memang dia orangnya benar? Jika begitu mari kita pulang, rasanya tiada gunanya kita keluar rumah. Tidak. Apakah Si Oh Chia masih? Kurasa tak perlu aku hidup di dunia ini mendengar itu si Ohwi terkejut sekali. Mengapa Si Oh Chia berkata begitu serunya dengan cemas, satu sama lain tak terikat suatu pertalian hubungan yang akrab, tetapi hanya. Engkau tak mengerti. Saat itu cuji yang belum berapa jauh. Dia tengah ganti pakaiannya penyamaran lagi. Sudah tentu dia dapat mendengar pembicaraan kedua nona itu. Tetapi soal itu tak dapat menggoyahkan pendiriannya untuk menuntut balas. Sekonyong-konyong empat sosok bayangan menyiak keranting dan semak, menerobos ke dalam hutan. Melihat Kiing dengan Si Ohwi, mereka terkejut dan gopoh memberi hormat. Atas titah pohcu, mohon Si Oh Chia suka pulang ke gedung, salah seorang berseru. Kiing Deli Kimete. Aku tidak pulang, pergilah kalian. Keempat orang itu adalah pengawal gedung hitam. Orang yang berbicara tadi memberi hormat lagi dan berseru. Si Oh Chia, kami mendapat perintah dari ayahanda Si Oh Chia. Enyah bentak Kiing tepat pada saat itu sebuah suara terdengar menyambuti. Moai Moai, To'ako datang menjemputmu dan serentak muncullah seorang pemuda dalam pakaian seorang busu warna kuning emas. Si Ohwi cepat menggamit ujung baju nona majikannya namun Kiing tetap bersikap manja, serunya. To'ako, aku tak ingin pulang. Engkau hendak kemana sambil berkata pemuda itu menghampiri maju. Dalam gedung terlalu sempit perasaanku. Aku hendak keluar mencari hiburan. Di tempatnya, Chu Jang diam-diam gembira karena putra dari ketua gedung hitam muncul di situ. Pemuda baju kuning emas itu tertawa. Ah, Moai Moai, engkau tak tahu keadaan, mengapa tak tahu? Saat ini waktu apa hampir petang hari. Bukan itu yang ku maksudkan kata pemuda itu pula saat ini merupakan saat-saat yang gawat bagi gedung kita. Tong Tian kau tetap akan berusaha untuk merebut kedudukan kita dari dunia persilatan. Anak buah kita banyak yang sudah menjadi korban. Sedang di luaran bertambah lagi dengan munculnya Tuan Kiam Jan Jin. Hai, siapakah yang mati itu? Salah seorang dari kawanan si Pet Tian Mo yang bergelar Long Sim Mo. Seketika wajah pemuda itu berubah. Long Sim Mo ia mengulang. Benar. Ah, kiranya lawan sudah berani menyusup masuk ke dalam pusat daerah kita. Mungkin beberapa korban yang berada di jalan sebelah luar hutan itu dia yang membunuhnya. Siapa lagi kalau bukan dia Moai Moai yang membunuhnya? Agak ragu Ki Ing hendak menjawab tetapi akhirnya ia berkata. Hampir saja aku terkena tangan beracunnya. Lalu siapa yang membunuhnya Tuan Kiam Jan Jin? Tuan Kiam Jan Jin pemuda baju kuning emas itu berteriak kaget, wajah berubah dan mundur selangkah lalu berseru. Kalau begitu dia tentu juga sudah menyusup kemari. Itu sudah dapat diduga. Tetapi mengapa tak ada laporan dari para penjaga dengan kepandainya yang tinggi rasanya parah? Penjaga itu tentu sukar untuk mengetahui jejaknya. Mengapa dia membunuh Long Sim Mo menolong aku dan Siow Hwi? Dia tahu siapa dirimu tidak tahu. Apa saja yang kamu bicarakan. Tidak ada pembicaraan apa-apa. Dia dingin sekali. Muncul dan lenyap secara tiba-tiba. Pemuda itu berpaling ke arah keempat pengawal hitam, serunya. Lekas kalian kembali ke gedung dan beritahu bahwa Tuan Kiam Jin Jin sudah masuk ke daerah ini. Perkuat penjagaan. Keempat pengawal hitam itu mengiakan lalu melesat pergi. Chu Jiang pun segera melesat keluar hutan. Dari jarak beberapa tombak, ia lepaskan tutukan dari jarak jauh. Seorang pengawal hitam itu mendengus dan rubuh. Ketiga kawannya kaget. Tanpa sebab mengapa kawannya itu mendadak rubuh. Setelah saling bertukar. Pandang, mereka bertiga terus lari. Chu Jiang melepaskan tutukan, jari lagi dan seorang pengawal hitam rubuh lagi. Yang dua orang makin ketakutan sehingga kakinya lunglai. Seorang lelaki desa muncul dari gerumbul pohon. Melihat itu kedua pengawal hitam segera mengangkat pedang dan berseru. Hei, sahabat dari mana? Mengambil nyawa, baru berkata begitu, lelaki desa itu sudah melambung dan hantamkan kedua tangannya. Tak sempat lagi kedua pengawal hitam itu menggerakkan pedangnya, tubuh mereka mencelat membentur pohon. Terdengar erang tertahan mereka. Chu Jiang menyusuli dengan dua buah tutukan jari dan melayanglah jiwa kedua orang itu. Setelah membunuh empat orang pengawal hitam dia masih belum puas. Dia lari kembali ke tempatnya tadi. Tiba-tiba dia melihat Ki Ing dan Xiao Hui lari menuju ke arahnya buru-buru dia bersembunyi ke pinggir. Setelah ketiga orang itu lewat diam-diam dia mengikutinya. Saat itu timbul berbagai pertimbangan dalam hati Chu Jiang. Apakah dia harus membunuh putra dari ketua gedung hitam saat itu atau tidak? Akhirnya ia memutuskan untuk sementara diatakan membunuhnya melainkan akan menggunakannya sebagai penunjuk jalan. Sekeluar dari hutan mereka tiba di jalan besar. Karena takut akan diketahui mereka, Chu Jiang bersembunyi dengan hati-hati. Tiba di puncak gunung, matahari sudah condong ke barat. Ki Ing bertiga masuk lagi ke rumah makan tadi. Jelas rumah makan itu tentu mempunyai hubungan dengan gedung hitam. Ki Ing tak mau minum arak juga tak mau bicara. Dia hanya makan dengan gegas. Pemilik rumah makan melayani sendiri dengan sikap yang menghormat. Chu Jiang yang juga masuk ke rumah makan itu, mendahului keluar dan menunggu di luar kota. Tak berapa lama tiga ekor penunggang kuda mencongklang keluar dari kota itu. Hari pun mulai malam. Malam di pegunungan lebih pagi datangnya dari di kota. Chu Jiang lalu gunakan ilmu meringan tubuh untuk menyusul. Setelah melintasi beberapa puncak, tampak sebuah biara kecil di sebelah depan. Mereka bertiga hentikan kuda dan pemuda baju kuning emas itu bersuit. Sesosok bayangan muncul dari tempat gelap. Mengaturkan hormat kehadapan saupoh Chu. Ya, bawa perintahku, sampaikan kepada mereka agar penjagaan lebih diperlipat gandakan. Baik, kata orang itu terus mengundurkan diri. Moai Moai, mari kita masuk ke dalam bersama. Aku hendak bicara tentang sedikit soal kepadamu. Bicara sambil berjalan apakah tidak leluasa? Tidak. Itu penting sekali tak boleh didengar orang lain, nanti kalau pulang ke gedung kita bicarakan lagi, juga kurang leluasa kalau bicara di gedung. Ah, jangan koko jual rahasia. Kita kan engkau adik, masakan tak bisa omong-omong dalam rumah. Nanti engkau tentu tahu sendiri, habis berkata dia berpaling kepada si Ohwi, pulanglah dulu untuk memberi laporan. Si Oh Chia segera akan menyusul, agar poh Chu dan Hu Jin, nyonya majikan, tidak gelisah. Baik, si Ohwi terus mencongkelangkan kudanya. Diam-diam Chu Chiang bingung. Akan mengikuti si Ohwi atau tetap mengikuti gerak-gerik kedua engkau dan adik perempuannya itu. Akhirnya ia memutuskan untuk tetap mengikuti Ki Ing saja. Betapapun ia ingin juga mendengar apa yang akan dibicarakan kedua saudara itu. Ki Ing dan engkau-nya menuju ke arah kecil. Dalam pada itu Chu Chiang pun menyadari bahwa saat itu dia berada di daerah yang gawat. Penjagaan di daerah itu tentu sangat ketat. Maka dia harus berhati-hati sekali. Sepanjang berjalan mengikuti kedua engkau adik itu, dia selalu menggunakan tata langkah gonggong pohwat. Seorang tobak atau kepala kelompok segera muncul menyambut kedatangan Ki Ing dan engkau-nya. Setelah turun, keduanya menyerahkan kuda-kudanya kepada tobak itu. Suruh anak buah dalam biara keluar semua. Walaupun terjadi apa saja, mereka dilarang masuk ke dalam biara, pemuda baju kuning emas itu memberi perintah. Taubak mengiakan lalu membunyikan pertandaan rahasia, setelah itu dia masuk ke dalam hutan di samping biara. Seperti bayangan setan, Chu Chiang menyelingap masuk ke biara itu. Biara itu tak berapa besar? Kecuali pintu besar, di dalamnya hanya terdapat tiga buah ruang. Ruang muka merupakan ruang besar, sedang dua ruang yang lain tampak gelap. Tak ada penerangannya dan sunyi senyap. Lekas bilanglah, koko, rupanya Ki Ing tak sabar. Kita masuk ke ruangan, sahut engkohnya. Setelah masuk ke dalam ruang gelap itu, pemuda baju kuning emas itu duduk di atas sebuah kursi bundar kemudian mempersilahkan Ki Ing duduk di kursi yang di sebelah muka. Dengan ragu-ragu, duduklah Ki Ing tetapi sekonyong-konyong dia menjerit terus rubuh lantai. Dari sela-sela dinding di sebelah luar ruang itu, Chu Chiang mengintai ke dalam. Walaupun gelap sekali tetapi berkat matanya yang tajam dapatlah ia melihat keadaan dalam ruang itu. Pada saat Ki Ing duduk, cepat sekali pemuda itu sudah menutup jalan darah nona itu. Kejut Chu Chiang bukan kepalang. Mengapa tiba-tiba pemuda itu menutup Ki Ing bukankah keduanya engkoh dan adik? Karena jalan darahnya tertutup, Ki Ing masih dapat bicara tapi tak dapat berkutik. Koko, serunya gemetar. Apakah artinya ini? Pemuda baju kuning emas itu tertawar yang, Moai Moai, aku cinta padamu. Seketika mendidilah darah Chu Chiang. Hampir dia tak percaya akan pendengarannya. Bukankah pemuda itu engkoh dari Ki Ing? Mengapa dia mengucapkan kata-kata begitu? Apa katamu teriak Ki Ing tak kalah kejutnya? Pemuda itu cepat mendekat pipi Ki Ing dan berkata dengan bisik-bisik. Aku cinta padamu, aku akan memiliki engkau selama-lamanya. Apa engkau gila teriak Ki Ing tidak, aku tidak gila. Lalu mengapa engkau berkata begitu? Karena aku cinta kepadamu. Bukan sehari dua hari tetapi sudah bertahun-tahun, ku tunggu sampai engkau dewasa. Engkau, engkau, benar-benar sudah gila. Aku tetap waras. Engkau mau apa? Adik yang baik? Kawinlah dengan aku, engkau, engkau, Ki Ing bercucuran air mata. Tetapi pemuda baju kuning emas itu malah tertawa gembira. Moai Moai, saat ini marilah kita jadikan hari baik kita itu. Tanda petik. Engkau berani? Aku cinta kepadamu, takkan ku biarkan engkau jatuh ke tangan lain orang. Engkau manusia atau binatang sudah tentu aku seorang manusia. Aha, kalau ayah dan mamah tahu, engkau tentu dibunuh. Jangan khawatir, mereka takkan melakukan itu. Mendengar pembicaraan itu seketika meluaplah kemarahan Cu Ji yang benar-benar dia tak menduga bahwa di dunia terdapat manusia yang lebih rendah martabatnya dari binatang. Pada saat ia hendak bertindak. Sebenarnya engkau bukan adikku. Tiba-tiba terdengar pemuda itu berkata. Cu Ji yang tertegur dan hentikan langkah. Ki Ing pun seperti disambar kilat kejutnya. Aku bukan adikmu serunya gemetar. Bukan engkau ngaco. Kalau tak percaya tanyakanlah pada mamahmu, mamahku. Apakah mamahku bukan mamahmu bukan? Mamahku sudah lama meninggal dan aku ikut ayah, engkau hanya ngaco bello. Dengar. Ini bukan ngaco bello, tetapi memang sungguh. Waktu engkau masih kecil, engkau datang ke gedung bersama mamahmu. Benarkah itu aku bersumpah? Lalu siapa ayahku tanya pada mamahmu? Ah. Ki Ing benar-benar terpagut rasa kejut yang tak terhingga ketika mendengar asal-usul dirinya. Bahwa menurut keterangan pemuda yang dianggap sebagai engkauhnya. Sendiri, ternyata antara dirinya dengan engkauhnya itu ternyata bukan saudara. Engkauhnya itu adalah anak dari ketua gedung hitam dengan mamah yang lain. Dan ia sendiri adalah anak dari mamahnya yang berasal dari papahnya yang sudah meninggal. Jelasnya ketua gedung hitam itu seorang duda dengan seorang anak, menikah dengan seorang janda yang juga sudah membawa anak. Lepaskan aku, teriak Ki Ing setelah menyadari keadaan saat itu. Moai Moai, engkau tentu tahu bahwa permintaanmu tentu tak dapat kulakukan, sahup pemuda baju kuning emas. Ki Ing menjerit kalap. Bunuhlah aku. Tetapi pemuda itu tak menghiraukan. Dia alihkan tangan mulai membuka pakaian Ki Ing seraya berbisik. Moai Moai, apakah aku sampai hati membunuhmu sekalipun kelak aku jadi setan, aku tetap takkan mengampuni mu. Moai Moai, sejak kecil kita bermain-main bersama dan sama-sama berangkat dewasa. Huh. Moai Moai. Rasa malu, marah gugup dan geregetan meluap dari dada Ki Ing ia menguap memuntahkan darah segar lalu pingsan. Saat itu cuci yang tak dapat menahan diri lagi. Cepat ia melesat keluar. Tetapi hampir berbareng dengan langkahnya itu, dalam ruang itu terdengar suara orang mengerang. Cuci yang hentikan gerakannya. Tampak pemuda baju kuning emas itu menggelepar di tanah. Ternyata punggungnya telah tertancap sebatang pedang pendek yang menyusup masuk hingga tinggal tangkai saja yang kelihatan. Kejut cuci yang bukan kepalang. Pembunuhnya itu cepat dan lipat sekali gerakannya. Tetapi siapakah gerangan orang itu? Kecuali ketua gedung hitam, siapakah yang memiliki keberanian untuk membunuh siopohcu? Kalau bukan ketua gedung hitam tetapi orang luar, mengapa sama sekali tak terdengar suaranya memasuki ruang itu? Jelas tadi pemuda itu telah memerintahkan kepada semua anak buah gedung hitam yang berada dalam kamar keluar semua. Dengan begitu tak mungkin terdapat orang yang bersembunyi dalam ruang itu. Karena tak dapat memecahkan pertanyaan itu, Cuci yang mementang matu dan memandang tajam ke sekeliling ruang itu. Tetapi dia tak melihat suatu apa. Sahabat dari manakah yang telah turun tangan ini, harap suka unjuk diri, akhirnya ia berseru. Tetapi sampai diulang beberapa kali tetap tiada jawaban. Dengan perangainya yang keras kepala, bukan mundur tetapi kebalikannya Cuci yang malah ingin mengetahui peristiwa aneh itu. Cepat ia melesat masuk. Tiba-tiba terpencarlah sepercik penerangan dan seketika ruang itu telah terang-benderang. Cuci yang terkejut, mundur tiga langkah. Entah kapan datangnya, ternyata di muka. Arca dalam ruang itu telah berdiri seorang wanita pertengahan umur yang cantik. Sedang di atas meja terletak sebutir mutiara besar. Mutiara itulah yang memancarkan sinar penerangan. Wanita itu memiliki kecantikan yang cemerlang sekali sehingga orang takut untuk menatapnya. Dahulu ketika masih muda, tentulah dia merupakan seorang jelita yang jarang terdapat tandingannya. Adakah wanita cantik itu yang membunuh pemuda atau siau pohcu itu? Setelah memandang beberapa jenak pada Cuci yang berkatalah wanita itu dengan lembut. Dari manakah sahabat ini? Berburu dan kesasar tiba di sini, sahut Cuci yang berburu orang atau berburu binatang? Cuci yang tertegun. Sudah tentu berburu binatang, masakan berburu manusia. Tetapi di gunung ini tiada jenis binatang yang berharga diburu. Baru pertama kali ini aku datang kemari. Sahabat, di depan area Seng Budha, jangan menyulut dupa palsu. Gunung ini merupakan daerah pangkalan gedung hitam yang penting. Penuh dengan penjagaan sehingga burung pun sukar terbang melintasi gunung ini. Aku sungguh kagum atas nyali dan kepandayanmu. Rasanya tak perlu kujelaskan lagi, kata Cuci yang. Wanita itu tertawa, ujarnya. Mengingat-ingat kau hendak menolong putriku tadi, aku pun takkan bertanya lebih lanjut tentang asal usulmu. Cuci yang terperanjat. Ia tak menyangka bahwa wanita cantik itu adalah istri dari ketua gedung hitam. Adakah nyonya yang membunuh saupoh Cuci tadi serunya agak heran. Benar, karena dia sendiri yang cari mati, menilik nada ucapan wanita itu, apa yang diceritakan pemuda baju kuning emas kepada Kiing tadi memang benar. Rupanya antara nyonya itu dengan si pemuda, tak ada hubungan darah apa-apa. Ku peringatkan kepadamu, kata wanita itu pula. Lekaslah engkau tinggalkan gunung ini. Engkau dapat datang tentu mampu pergi juga. Apa boleh buat, Cuci yang terpaksa tak mau bertindak dulu sebelum ia mengetahui jelas siapa dan bagaimana keadaan ketua gedung hitam itu. Serentak ia memberi hormat dan mengaturkan terima kasih atas nasihat wanita itu. Kemudian dia berputar tubuh dan melesat keluar dengan tata langkah gonggong pohwat. Tetapi cepat ia membiluk lalu dengan hati-hati menyelunduk masuk lagi. Dilihatnya wanita cantik dan Kiing berdiri berhadapan. Air mata. Kiing bercucuran dan mulutnya mengeretek lagi. Ma, engkau sudah lama berada dalam biara ini, tetapi mengapa engkau membiarkan saja binatang ini? Anakku, serigala yang berhati buas, sudah lama ku perhatikan. Tak kira dia berani bernyali besar. Beruntung di tengah jalan aku bertemu dengan si Yauhwi. Dia mengatakan bahwa engkau diajaknya ke dalam biara ini. Aku seperti mencium gelagat tak baik dan bergegas datang kemari. Aku masih menunggu kalau-kalau dia sadar dan dapat menghentikan perbuatannya yang gila itu tetapi ternyata tidak. Maka aku pun terpaksa turun tangan membunuhnya. Apakah keterangannya itu benar semua ini hanya sebagian yang benar? Bagaimana jelasnya? Dia memang ikut ayahnya tetapi engkau adalah anak kandungku. Ayah? Nak, perlu apa engkau tanyakan? Kabarnya Tuan Kiam Janjin pernah menolongmu dari tangan longsimu. Ya, apa engkau tak dapat mengenali dirinya sejenak wanita itu merenung lalu berkata, Nak, mari kita pulang. Mayat itu? Kita bawa pulang. Jangan sampai diketahui anak buahnya. Habis berkata dia terus menarik kain tirai di muka arca, dibungkusnya tubuh saw poh cuh lalu di jinjingnya. Setelah menyimpan mutiara, ia segera mengajak King pergi. Keduanya naik kuda dan tinggalkan jarak itu diam-diam cuci yang tetap mengikuti. Lebih kurang sepuluhan li, haripun sudah terang tanah. Di sebelah muka penuh dengan jajaran puncak gunung, setelah melintasi jalan setapak pada dua buah puncak, kedua ibu dan puterinya itu masuk ke dalam lembah dan lenyap. Cuci yang terkejut sekati. Jaraknya dengan kedua orang itu hanya sepuluhan tombak. Dia dapat melihat bayangan. Kedua ibu dan puterinya itu. Tetapi mengapa tiba-tiba mereka lenyap? Cepat ia mengejar akan tetapi tetap tak mendapatkan kedua wanita itu. Tampak di sebelah muka karang gunung yang berbentuk menonjol dan menurun ke bawah, jalan bersilang selisih ruwet sekali. Sejenak cuci yang berhenti. Ia teruskan pengejarannya atau berhenti di situ saja. Beberapa saat kemudian ia memutuskan akan melanjutkan langkahnya mengejar mereka, ia memutuskan untuk mengambil jalan yang agak besar tetapi setelah lari sekian saat, ternyata dia kembali lagi di tempat semula tadi. Saat itu baru ia menyadari kalau dirinya sedang terkurung dalam sebuah barisan yang aneh. Padahal dia tak mengerti sama sekali akan ilmu barisan yang aneh-aneh. Kalau dia nekat melanjutkan lari menyusuri jalan-jalan hal itu tentu sia-sia saja hanya membuang tenaga. Bahkan kemungkinan akan diketahui musuh. Akhirnya ia memutuskan mencari sebuah tempat untuk beristirahat. Ia merenung memikirkan keadaan yang dihadapi saat itu, bertahun-tahun gedung hitam dapat menjaga rahasianya sehingga tak dapat diketahui oleh orang persilatan, ternyata memang memiliki keistimewaan. Sebelumnya dia tak sampai berpikir begitu. Lalu bagaimana langkahnya sekarang? Diam-diam ia menyesal mengapa ketika di negeri Tahili dulu, dia tak mau belajar tentang ilmu barisan kepada gurnya? Mungkin saat itu jejaknya sudah diketahui musuh. Terlambat, ia mengeluh. Kalau tadi dia terus bertindak tegas untuk menangkap kedua wanita itu dan menyuruh mereka menunjukkan jalan mungkin lain keadaannya. Tiba-tiba terdengar derap langkah orang berjalan dari arah gua. Tidak hanya seorang tetapi beberapa, cujang mulai tegang. Saat itu kiranya sudah fajar hari tetapi keadaan di tempat itu masih tetap beremang. Seketika timbul suatu pikiran. Benar, kalau mereka datang, asal dia dapat menangkap salah seorang dan memaksanya untuk menunjukkan jalan, tentulah dia dapat lolos dari tempat itu. Tetapi tindakan itu tentu akan menimbulkan suara berisik. Kemungkinan akan mengundang kedatangan beberapa bala bantuan mereka. Padahal gedung hitam mempunyai banyak sekali jago-jago kojiu yang sakti. Tak berapa lama langkah kaki orang itu berhenti tak berapa jauh, di tengah barisan. Kalau ia diam saja, tentulah mereka takkan melihat. Setelah menentukan siasat, dia segera berteriak. Setan keparat, masakan orang berburu engka sesatkan begini. Tetapi tetap ada tiada penyahutan, kembali ia mengulang. Biar, masakah setelah hari terang toa ya tak dapat keluar dari sini? Ha, 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 tiba-tiba tiga sosok bayangan manusia muncul di muka. Dua orang berpakaian ringkas dan seorang berpakaian hitam, umurnya di antara 30 tahun. Cu jiang segera dapat mengenali bahwa yang berpakaian hitam itu tentu seorang taubak, kepala kelompok. Mereka tentu sedang bertugas menjaga barisan. Cu jiang pura-pura melonjak kaget dan berseru kepada mereka. Cuon-cuon sekalian, tempat apakah ini? Lelaki berpakaian hitam itu memandang cu jiang dengan tajam. Engkau tak tahu tempat apa ini tegurnya dengan nada dingin. Kalau aku tahu takkan kemari. Tetapi bagaimana engkau masuk kes ini? Mengejar binatang yang hendak kuburu dan akhirnya tersesat di sini. Ngacol. Jelas engkau tentu seorang persilatan titik. Heh, heh, aku sebenarnya bukan orang persilatan tetapi. Aku pun pernah berlatih beberapa gerakan silat. Hektometer, 30 li sekeliling tempat ini, burung pun tak dapat masuk. Sahabat, engkau hebat juga. Cuon-cuon aku benar-benar seorang baik-baik. Sudah beberapa keturunan aku mencari nafkah sebagai pemburu. Lelaki berpakaian hitam itu tiba-tiba melangkah maju, menebarkan kelima jari tangannya dan secepat kilat menerkam pergelangan tangan cu jiang. Cu jiang memang sudah siap. Ia sengaja tak mau melawan. Aduh ia pura-pura menjerit kesakitan dan terus berjongkok. Bawa dia perintah lelaki baju hitam itu. Kedua anak buahnya segera menyeret cu jiang. Diam-diam cu jiang gembira. Dengan membiarkan dirinya diseret begitu, bukankah suatu care yang mudah untuk dapat masuk ke dalam gedung hitam. Namun ia pura-pura menjerit-jerit. Hai, apa-apaan kalian ini? Kalian bukan pembesar negeri juga bukan penguasa. Bungkam mulutnya teriak lelaki baju hitam itu. Hanya dalam beberapa kejap, cuaca sudah terang-benderang lagi. Kiranya mereka sudah keluar dari barisan dan saat itu hari pun sudah terang. Dengan menyeret cu jiang kedua anak buah gedung hitam itu berlari diam-diam cu jiang memperhatikan tempat-tempat yang dilalui. Kiranya dia dibawa kembali ke arah biara kecil yang didatanginya semalam. Hai, tuan tuan hendak membawa aku ke mana teriak cu jiang. Sebenarnya mudah sekali dia membunuh ketiga orang itu tetapi ia memutuskan untuk tetap bersikap pura-pura. Ia hendak melihat lebih jauh apa yang akan dilakukan ketiga orang itu. Sepeminum teh lamanya, tibalah mereka di muka biara kecil. Kedua anak buah itu berhenti di depan pintu biara sedang lelaki baju hitam terus melangkah masuk ke dalam biara. Tak berapa lama terdengar orang berseru memberi perintah. Bawa masuk. Suara orang itu menyengat telinga. Bukan seperti suara orang laki tetapi juga bukan suara orang perempuan. Kedua anak buah itu segera menyeret cu jiang masuk ke dalam biara. Sunyi senyap tiada orangnya. Dan salah seorang dari kedua anak buah itu pun segera berseru. Orangnya sudah kami bawa. Sujenak bertukar pandang, kedua anak buah itu segera melangkah ke dalam ruang besar. Tetapi tiba di pintu, keduanya menjerit kaget dan tegak seperti patung. Cu jiang merentang mata memandang ke dalam ruang besarku. Seketika bulu kuduknya pun ikut meregang dan semangatnya terasa terbang. Ternyata dalam ruang besar itu telah berjajar lebih dari 50 sosok mayat manusia. Dijajar rapi sekali. Juga lelaki baju hitam yang baru masuk tadi, pun ikut terbujur dalam jajaran mayat itu. Huak, huak, tiba-tiba kedua anak buah itu menjerit dan rubuh ke lantai. Sementara karena dilepas, cu jiang terhuyung-huyung hampir jatuh. Kini di hadapannya telah muncul dua orang wanita muda berpakaian warna merah. Mereka memandang cu jiang lalu tersenyum. Saat itu baru cu jiang menyadari. Kiranya Ang Nyo Chu juga ada di situ. Dan semuanya itu adalah perbuatannya. Kedua manusia baju merah itu menyeret mayat kedua anak buah gedung hitam dan dijajarkan pada jajaran yang lain. Cu jiang cepat melesat masuk. Serunya, Toachi, engkau juga datang kemari? Sesosok bayangan merah darah, melesat keluar dari belakang arca. Ai, Siaute, aku memang lebih dulu dari engkau. Tanda petik. Oh, Tachi sudah lebih dulu datang? Mendapat penemuan apa saja? Lekas kita tinggalkan gunung ini. Tanda petik. Kenapa? Bukankah engkau terjebak dalam barisan? Itulah yang akan menjadi soal. Soal? Benar. Gedung hitam itu terletak di tengah barisan. Apakah engkau tahu akan ilmu barisan? Tidak. Tanda petik. Itulah makanya engkau terperangkap. Mengapa Toachi tak mau membiarkan salah seorang dan mereka hidup untuk kita korek keterangan? Soal itu tak perlu engkau ingatkan. Apa yang harus dikerjakan tentu kulakukan. Tetapi mereka lebih suka mati daripada membuka mulut. Dan sesungguhnya, kecuali beberapa tokoh yang mempunyai kedudukan, para tobak dan anak buah itu memang tak mengerti keadaan markas mereka. Barisan itu dijaga sendiri oleh orang kepercayaan ketua gedung hitam. Tanpa izin, siapapun tak boleh masuk ke markas. Berani melanggar tentu dihukum mati. Tiba-tiba Cujiang membanting-banting kaki. Selaka, aku telah melepaskan kesempatan yang baik serunya. Kesempatan apa? Sebenarnya aku sedang mengikuti jejak istri ketua gedung hitam dan putrinya. Kalau tahu begini, lebih baik mereka ku tangkap saja. Tanda petik. Percuma. Kenapa? Engkau tetap tak dapat pergi dari tempat itu. Begitu masuk ke dalam barisan, engkau tentu kehilangan faham. Bentuk luarnya, barisan itu menyerupai barisan Kiyo Kiyong Petkwa. Tetapi dalamnya merupakan barisan Bihun Toatin, barisan besar penyesat nyawa. Aku sendiri pernah menyusup masuk jauh ke dalam. Andai kata tak lekas-lekas menyadari gelagat, mungkin aku tentu sudah terperangkap di dalamnya. Karena sudah tahu akan nama barisannya, Toachi tentu. Yang ku ketahui hanya kulit luarnya saja. Tetapi bagaimana perubahan-bahan di dalamnya, hanya lawan yang tahu. Juga belum diketahui apakah di luar barisan itu masih terdapat lain batuan Betawok, barisan pendam. Taruh kata engkau dapat menangkap seorang lawan yang berkedudukan penting, pun begitu masuk ke dalam barisan Bihun Toatin, pikiranmu akan kacau dan tentu tertangkap. Bukankah itu akan sia-sia saja? Lalu bagaimana langkah kita sekarang mencari seseorang? Siapa? Seorang aneh yang sudah lama mengasingkan diri dari dunia persilatan, bergelar Ihselojin. Ihselojin cuci yang mengulang heran. Ya, pernah dengar tanya Ang Nyo Chu. Belum. Gelarnya Ihselojin, seorang tua yang meninggalkan ke dunia wian, sudah tentu tak mau campur dengan manusia lagi. Perangainya aneh, tak kalah dengan tabib Kaijiu Sinjin itu. Perlu apa mencarinya? Dalam dunia persilatan zaman ini, kecuali dia seorang yang mahir akan segala ilmu barisan aneh, masih ada seorang lagi yakni Gong Gong Chu. Oh, mencarinya unjuk memecahkan barisan di gedung hitam? Benar, minta petunjuknya, di mana tempat kediamannya? Ada dua buah jalan yang dapat kita telusuri. Menurut kabar, ada orang yang pernah melihatnya berada di gunung Tai Pasan. Dan yang ku ketahui, dia tinggal di gunung Boknia. Kedua gunung itu jaraknya amat jauh sekali. Satu di utara, satu di selatan. Kita berpencar mencarinya. Kita tentukan kapan bertemu lagi. Bagaimana pendapatmu? Sesaat meragu, Chu Jiang menyahut, mengapa kita tak nantikan kesempatan lain lagi? Si Ote, kata Ang Nyo Chu dengan lembut, rasanya hanya itulah jalan satu-satunya untuk mengatasi keadaan. Menunggu kesempatan, tiada kepastian waktunya. Dan lagi setiap waktu tentu terjadi perubahan yang sukar diduga. Mencari orang tua itu dan meminta petunjuknya Care memecahkan barisan, merupakan Care penyelesaian yang terbaik. Baik, aku menurut saja, bagus, adikku. Chu Jiang merah mukanya lalu menanyakan Ang Nyo Chu hendak menuju ke gunung mana. Aku lebih paham keadaan gunung Boknia. Engkau yang pergi ke gunung Tai Pasan. Empat puluh hari kita. Bertemu di rumah penginapan naga hijau di kota Tongyangsia. Baik, tetapi bagaimana ciri-ciri dari I.S. Lojin itu? Ih benar. Hampir saja aku lupa memberitahukan. Orang itu selalu mengenakan jubah warna kuning telur, tidak memakai kain kepala juga tidak bersepatu. Di antara kedua alisnya terdapat sebuah tahil alat merah. Kalau bertemu tentu mudah mengenalinya. Tiba-tiba dari arah jauh terdengar suara burung hantu. Dan Ang Nyo cepat segera memberi isyarat tangan. Ada orang datang, kita harus lekas-lekas tinggalkan tempat ini. Siawte, hati-hatilah dalam perjalanan. Sampai jumpa, Toachi, kata Chu Jiang. Sekali bergerak dia sudah melesat keluar dan lenyap. Suara burung hantu itu memang dari anak buah Ang Nyo Chu. Sekeluar dari biara, Chu Jiang melihat segerombolan bayangan manusia yang berlari mendatangi dari arah jauh. Empat penjuru biara itu sunyi senyap. Semua penjaga tempat itu sudah dibereskan Ang Nyo Chu, kawanan pendatang itu tentulah penjaga-penjaga yang akan mengganti giliran. Ia menuju ke utara. Satu-satunya jalan singkat mencapai Gunung Tai Soat San harus mengitari Gunung Tai Hang San. Kesanalah dia menuju. Hari itu dia tiba di kota Isya, sebuah kota bandar yang ramai. Bagian hulu terdapat kota Xiangyang dan bagian muara kota Anliok. Setelah melintas sungai Hon Chuwi Gunung Tai Hang San sudah tak berapa jauh lagi. Selama dalam perjalanan itu Chu Jiang tetap memakai kedok muka. Hanya pakaiannya berganti seperti seorang pedagang. Dia menginap di rumah penginapan Gewel Alei Titua. Dia memesan beberapa hidangan dan arak. Tengah dia hendak menikmati hidangan, tiba-tiba pintu kamarnya dibuka orang. Jangan berisik, kalau keperluan nanti ku panggil. Seru Chu Jiang mengkali akira tentu pelayan. Kisyao Hong, kokun terdengar suara orang di luar. Oh, silakan masuk. Dia menikmati di luar. Dia menikmati di luar en kamu. Dia menikmati.